Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'aim ala umuri dunia'uddin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saya Haji Abdurrahman Saleh Perwakilan dari Pondok Pesan Taniyadu Tafsir Al-Sedikal As-Sharifi Yang berhalamat di Kampung Rawatutut, Desa Paraya, Kecamatan Tegawalu, Kabupaten Purwakarta Ada pun usahanya usaha berdagang sayuran Alhamdulillah mendapatkan magang yaitu di Pondok Santan Mahajirin 2 di Munju Juga kita mendapatkan seluruh pendampingan dari pembimbing dari provinsi Yaitu Abu Haji Dedeh kepada beliau di persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Dede Nur Hayati Saya mendampingi 11 pesantren di Kabupaten Purwakarta Dan salah satunya adalah Pak Haji Abdurrahman Dari pesantren di Yadu Tafsir Selama proses pendampingan ini sudah banyak hal yang kita bicarakan dan kita bahas Di antaranya adalah bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan benar Bagaimana menyusun bisnis model kanvas Bagaimana menyusun bisnis plan dan perizinan-perizinan yang berkaitan dengan usaha pesantren Mudah-mudahan dengan begitu pesantren siap untuk menuju ke tahap selanjutnya Alhamdulillah berkat dorongan doa semuanya Pondok pesantren kami lulus seleksi administrasi dan audisi Juga Alhamdulillah kami mendapatkan undangan untuk mengikuti magang Yang Alhamdulillah tempat permagangan kami di Pondok pesantren Al-Muhajirin 2 Juga kami disambut dengan baik Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wanitia yang telah memfasilitasi kami dalam permagangan tersebut Juga Alhamdulillah kami mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut Kami alokasikan yang pertama untuk menambah modal Dibelikan untuk sayuran yang diambil dari pasar Kemudian kami alokasikan untuk alat transportasi Untuk pemasaran yaitu 3 motor bekas Kemudian kami juga alokasikan hadiah tersebut Untuk membuat minimarket atau warung kecil Yang dimana nanti sayuran akan dijaga di situ Kemudian juga kami alokasikan hadiah tersebut Untuk menanam sayuran Karena kami tidak ingin selamanya ketergantungan ke pasar Sehingga ada beberapa sayuran yang kami tanam sendiri Ada pun peningkatan atau perbedaan Dari modal pertama atau dari pemasaran pertama Karena pertama kami hanya mempunyai satu gerobak saja Dengan modal yang sederhanya Tapi Alhamdulillah ketika kami diberi hadiah Kami mempunyai 3 motor 3 gerobak yang bisa menjual jangkauannya lebih jauh lagi Yaitu bisa ke lintas kecamatan Bahkan mungkin lintas keupatan Dan juga satu gerobak yang mana gerobak ini adalah Gerobak inti yang asalnya kami menggunakannya Kemudian warung tersebut Untuk kami jadikan sebagai tempat Dimana mungkin masyarakat yang terdekat Itu membelinya tidak jauh Sehingga di warung tersebut Juga yang sesayuran yang kami tanam Itu adalah untuk kami tidak tergantungan ke pasar Sehingga ada beberapa sayuran yang kami tanam sendiri Ada pun faktur atau kwetansi Yang sudah kami alokasikan atau kami belikan Sebagai berikut Kami juga dorongan-doanya dari semua pihak Dan motivasinya Mudah-mudahan kami lolos di audisi kedua ini Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridhan Kamil Juga kepada wakilnya Pak Kiai Duhu Dan Kepala Bidang Kooperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Jabar, Juhara Santren, Juhara Umat, Sejahtera Bih, Allah Bapak Terima kasih telah menonton!